Aku suka BART ini! Aku datang! Aku datang membawa bala bantuan! Apaan bos? KABUR! Oke, selamat menikmati! Kalau kalian ingin merekam atau streaming seperti ini Dan menggunakan HP untuk merekam muka kalian Tonton terus videonya! Oke, yang pertama adalah kalian download dulu OBS Studio Seperti ini Ini softwarenya buat merekam ataupun streaming Dan ini gratis, open source Jadi aplikasi ini sangat mudah digunakan Dan terus yang kedua aplikasinya adalah Droidcam Nah, Droidcam ini adalah aplikasi untuk HP kalian itu bisa dijadikan ya kamera lah Kamera buat merekam muka kalian Kalau untuk yang streamer-streamer yang udah pro itu kan Biasanya kamera itu ya Pake kamera terus pake video card gitu Buat nyambungin kamera ke komputernya Nah, kalau sekarang ini Aku cuma pake HP Dan ini Hanya membutuhkan Wifi Jadi ini koneksinya Sejenis kayak IP kamera gitu Jadi kalian harus punya Wifi juga di rumah Buat nyambungin Kamera HP kalian ini Ke komputer Nah, kalian cari dulu OBS Studio nya Ukurannya gak terlalu besar ya Cuman Berapa ini? 70 MB Terus kalian cari Terus kalian cari Droidcam Nah, disini di Dep 47 apps Kalian download Windows client nya Setelah kalian download Kalian download juga Aplikasi Aplikasi Tweetcam nya itu di HP kalian Di Android Ya Tapi di iOS Kayaknya Sudah Sudah ada sih Yang pertama adalah Nah, aku keluarin dulu nih Android cam nya Ini kan Muka aku jadi Kayak gitu Nah, terus Kalian masukin ini Device IP nya Ada kok nanti di Handborn nya itu Tinggal masukin Terus Pilih video Kalau aku sih video aja sih Tinggal masukin audionya Terus start Sesimpel itu Nah, untuk settingan Di OBS nya Ini misalnya aku hapus dulu nih Hapus Hapus Ini Gak ada nih Gak ada gambar sama sekali Terus aku add Ini Display Capture Nah Display Capture ini Agar Tampil Windows kali ini Tampil di OBS Studio Terus Add lagi nih Add lagi Video Capture Device Nah Muncul Tinggal, oke Nah, tinggal susun kalian Mau taruh dimana ini Kayak gini Ini video nya juga bisa di scale Nah, di scene pertama tadi aku Ke scale kayak gini nih Jadi, kepotong gitu kameranya Scene nya maksudnya Kepotong jadi gak full ngerekam nya Waktu opening Tinggal rekam Atau streaming Oke Gampang sekali kan Oh iya lupa Satu lagi Ini Settingernya Ini kan settingernya ini Video nya adalah MKP Ini MKP Oke Jadi Kalian Harus Ini dulu Remix Remix Recording ini Buat Nge-confort MKP nya itu Jadi MP4 Jadi misalnya kayak ini tadi Oke Jadi video nya Bisa dipakai buat Ngedit di Adobe Premiere Nah Itu tambahannya Nah, tambahan yang kedua adalah Misalnya kalian mau streaming Tinggal buka setting Terus pilih yang stream Terus Bila kalian pengen yang Twitch atau YouTube Tinggal kalian copy Stream key nya Kayak misalnya nih Di Twitch nih Tinggal copy Stream key nya Ke OBS Oke Itu dulu video dari aku Jangan lupa untuk Like video ini Dan Subscribe channel nya Bye bye